selamat menikmati di channel ini tapi seperti biasa sebelum kita pedah dan cari tahu semua persiapannya saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua caranya gampang dengan klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like, share dan juga komen dan inilah predikasi lengkapnya Rio Rio Haspor Persib Bandung akan lanjutkan laga pekan ke-22 Liga 1 2022-2023 kali ini Persib akan bertindak sebagai tuan rumah dalam menghadapi tim elang jawa PSS Sleman namun lagi-lagi Persib kesulitan dapat izin soal tempat pertandingan kabarnya Persib telah ajukan dua stadion yang dipakansari dan Wibawa Mukti tapi menurut direktur PT PBB Teddy Chayono kecil kemungkinan Polri akan berikan izin dua stadion ini dipakai Persib entah apa alasan Polri hingga begitu sulit jika Persib main di dua stadion ini baru-baru ini Teddy Chayono mendapatkan kritikan dan masukan dari Woboto yang menginginkan Persib bermain di Bandung maka Teddy Chayono pun mengirimkan permohonan pada Polri agar bisa main di Bandung dua stadion yang ditunjuk adalah GBLA dan Siliwangi kami saat ini tengah berusaha agar Persib bisa main di Bandung dan dihadiri Woboto karena kami sudah ajukan dua stadion ini Pakansari dan Wibawa Mukti tapi sulit dapat izin maka kami berinisiatif mengajukan GBLA dan Siliwangi sebagai tempat pertandingan ya GBLA memang sedang didenovasi tapi kami berharap bisa dapat dispensasi agar bisa dipakai sebentar dan jika tetap tidak bisa kami ajukan Stadion Siliwangi meskipun rumputnya sintetis tapi kan ini boleh dalam regulasi saat ini kami belum dapat jawaban dari pihak Polri ujar Teddy Chayono aduh kok jadi ribet gini sih kenapa banyak banget yang mau hancurkan Persib sih udah hanya tim-tim lain yang nafsu banget pengen Persib jatuh sekarang pihak Polri pun mempersulit Persib apa sih salahnya Persib nah bicara soal tim-tim yang ingin jungkalkan Persib Persib saat ini raih 13 laga tanpa terkalahkan yang artinya jika lawan PSS nanti Persib bisa menang otomatis Persib jadi satu-satunya tim di Liga 1 musim ini yang sanggup 14 laga tak terkalahkan bagi pendukung Persib sih pasti bangga tapi tentu tidak dengan musuh-musuh Persib apalagi itu tuh federase kita pokoknya jangan sampai aja Persib jadi yang terbaik di Liga 1 gitu kan menurut mereka lalu bicara soal PSS Sleman Persib dan PSS bukanlah musuh dalam tanda kutip ya dua tim ini akur-akur aja sih selama ini tapi kali ini beda cerita selain misi balas dendam atas kekalahan di laga pertama PSS pun punya ambisi jadi tim pertama yang bisa kalahkan Persib di era Persib sejak ditangani Luis Mia nah jika PSS mampu kalahkan Persib ini jelas motivasi berlebih akan dirasakan para pemain PSS tapi tentunya berbanding terbalik dengan Persib menurut Luis Mia bukanlah rekor yang dicari tapi konsistensi Persib itu yang terpenting dan tentu saja berikan yang terbaik untuk Boboto track record Persib dan PSS memang sedikit berbeda dimana Persib 13 laga belum terkalahkan dengan 11 kali menang dan 2 kali imbang sementara PSS di 13 laga terakhir raih 7 kali kekalahan 1 kali hasil imbang dan hanya 4 kali rasakan kemenangan dan di 5 pertemuan terakhir antara kedua tim ini PSS baru 1 kali rasakan menang atas Persib itu pun terjadi di ajang Piala Presiden dengan catatan itu pun Persib kalahnya lewat adu penalti selebihnya Persib selalu menang atas PSS tapi PSS punya modal kuat setelah 3 laga beruntun belum pernah kalah alias sapu bersih dengan kemenangan nah lalu bagaimana kesiapan kedua tim ini dan ada siapa saja pemain yang absen di kedua belah pihak mari kita simak sama-sama di kubu Persib Bandung kekuatan Persib Bandung bertambah dengan datangnya Mario Londok tapi ini sempat dipertanyakan oleh Boboto kenapa Luis Mia justru datangkan keeper buat apa keeper kan sudah numpuk Persib butuhnya itu striker bukan keeper soal keeper memang bukan urusan Luis Mia tapi urusannya Luis Gino Pasos dan mungkin saja Pasos punya alasan tersendiri kenapa rekrut keeper lagi apakah ini ada keeper yang akan hengkang seperti Ima Dewirawan yang saat ini kabarnya mau kursus kepelatihan keeper lalu juga ada kabar fitur yang mau dipinjamkan tapi batar tapi entahlah yang jelas ini tak membuat situasi Persib saat ini berubah Persib tetap sama menurut Luis Mia keluhan utama Persib saat ini adalah lapangan pasalnya Luis Mia ini sulit terapkan taktik jika lapangan latihan itu tak memadai apalagi jika latihannya tak pernah pakai lapangan yang akan dipakai bertanding jadi sulit untuk para pemain adaptasi dengan lapangan kalau dipikir-pikir benar juga contoh jika Persib tetap main di GBL pasti Persib akan sering latihan di GBL dan ini penting agar para pemain hafal dengan kondisi lapangan lah ini latihannya aja pindah-pindah kadang di Siliwangi kadang di lapangannya militer dan lain-lain eh pas main di lapangan yang belum pernah dicoba nah maka dari itu Luis Mia ini coba meminta pada manajemen untuk bisa bertanding di salah satu stadion yang ada di Bandung entah itu GBL ataupun Siliwangi tapi kan gak mudah cuy pasti para mafia PSS ini bilang gini nih enak aja lu mandi kandang lu yang udah biasa lu pakai buat latihan ntar lu menang terus lagi itu kali ya menghadapi PSS Sleman squad Persib full team ya tak ada yang absen akumulasi kartu kecuali yang masih cedera seperti Romaki dan Jal Nando selebihnya dipastikan kembali ke squad Persib seperti Hen Hen dan Fred kebutuhan kecuali 3 pemain yang dipanggil Timnas Kakang Robi dan Ferdi yang di otomatis pasti akan absen dong cuma yang jadi masalah kabar terbaru menyebutkan katanya ada masalah sama DDS dan Daisuke 1 DDS ngaku nyeri di otot betis dan Satu ngakunya engkelnya agak sedikit geser nah loh tapi tentunya kita tahu 2 pemain ini bukanlah pemain cengeng pasti mereka berjuang untuk bisa tampil di setiap pertandingan nah ketika ditanya apakah ada pemain PSS yang patut diwaspadai Louis Mia cuma menjawab saya tidak kenal dengan pemain Sleman tapi saya sudah melihat beberapa video pertandingan mereka dan saya pikir semua pemain lawan itu harus diwaspadai karena sepak bola itu permainan 11 orang ujar Louis Mia oke soal formasi yang akan ditampilkan lagi-lagi kami bingung dengan formasi yang akan dipakai Louis Mia bukan cuma kami loh yang bingung bahkan pada saat laga lawan PSS kemarin panpel pertandingan pun sempat dibuat pusing oleh Louis Mia soal formasi ini jadi awalnya Louis Mia ini setorkan 11 pemain yang akan jadi starting 11 di laga PSS tapi 5 menit sebelum formasi atau susunan pemain ini disebutkan oleh panpel Louis Mia tiba-tiba ganti susunan pemain nah kan bukan cuma kami yang pusing soal formasi PSS karena Louis Mia ini dalam 5 menit itu bisa lihat situasi ini yang sulit tapi ya mungkin inilah prediksi prediksi ya ingat kami bilang ini prediksi susunan pemain PSS Bandung di bawah mistar tetap ditempati oleh Teja Pakualam trio centerback kemungkinan kali ini ditempati oleh Rama Tirianto Nick Weavers dan Daisuke Sato dua wingback kali ini ditempati oleh Hen Hen Herdiana dan Rezaldi Hehanusa dua jangkar kali ini ditempati oleh Maklok dan Ricky Kambuaya sisi sayap ditempati oleh Febri Haryadi dan Siro Alves sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva dan berikut formasinya sementara di kubu PSS Leman tim tim Lang Jawa tengah dalam kepercayaan yang sangat tinggi usai tiga laga beruntung raih kemenangan hadirnya Yeven Bokasvili dan Jonathan Cantilana benar-benar membawa pengaruh besar bagi tim Lang Jawa ini tentunya sinyal ancaman bagi Persib Bandung apalagi motivasi PSS bertambah di laga ini lantaran jika mampu mengalahkan Persib otomatis PSS jadi tim terkuat saat ini kenapa saya bilang demikian soalnya di 13 laga sebelumnya belum ada yang mampu jungkalkan Persib dan jika PSS mampu jungkalkan Persib berarti PSS paling kuat tapi menurut pelatih PSS Sleman Seto Nurdian Toro tak ada pikiran ke sana bagi dirinya Seto mengaku kemenangan itu adalah target utama tapi ia pun mengerti dalam pertandingan sepak pola itu pasti ada yang namanya kalah menang atau imbang Seto tak mau tim PSS ini disebut tim suruhan yang harus jungkalkan Persib Seto menegaskan pada anak asunya tetap bermain apa adanya dan dengan riang gembira gak ada itu kami gak ada pikiran untuk jadi tim yang dicap sebagai tim suruhan yang harus jungkalkan Persib dengan segala cara dalam pertandingan itu kan pasti ada pemenang ada juga hasil imbang ya tentu kami incar kemenangan tapi saya pastikan kami main dengan cara kami gak ada itu trik-tik licik itu bukan tipe saya Ujar Seto Nurdian Toro menghadapi Persib Bandung PSS Sleman dipastikan kehilangan Todd Ferre yang dapatkan kartu merah di laga kontra Baruto Putra ditambah Dave Mustaine yang masih cedera selebihnya tak ada yang absen jadi bisa dipastikan PSS bisa tampil full team di laga ini Seto Nurdian Toro pasti akan tetap mengalahkan Yevhen Bokas Vili sebagai juru gedor utama tim Langjawa ditambah sejumlah pemain baru yang membuat tim ini patut diwaspadai oleh Persib Bandung dan berikut prediksi susunan pemain PSS Sleman Dibawah Mistar ditempati oleh Emery Dwan Duet centerback ditempati oleh Nurdiansyah dan Ivan Nanda Bekiri Derry Rahman dan Bekanan ditempati oleh Ibrahim Sanjaya Duet Jangkar ditempati oleh Jihad Ayub dan Kim Kurniawan Sisi Sayap ditempati oleh Haris Tuharya dan juga Rahmat Hidayat Sementara ujung tombak ditempati oleh Yevend Bokasvili yang ditopang oleh Jonathan Cantilana dan berikut formasinya Laga Persib Bandung versus PSS Sleman ini rencananya ingat kami bilang rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 5 Februari 2023 tapi untuk jam kickoff dan stadionnya kami belum bisa pastikan kalau dalam jadwal si jam 4 sore di GBLA tapi ini belum pasti ya nyat sewaktu-waktu bisa berubah bahkan bisa dibatalkan oke itulah prediksi pertandingan di pekan ke-22 antara Persib Bandung kontra PSS Sleman ikuti terus berita sebut asap Polang selagi Indonesia dan transportiknya hanya di Rio Riyadvod terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran selalu menonton komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riyadvod Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh